Intro Oke sahabatku bertemu lagi dengan saya Dua Prana Medan di channel seputar ikan koi Channel yang selalu membahas ikan koi dan benak-benaknya Oke sahabatku di pertemuan kali ini saya akan membahas kolam koi natural Tepatnya di Pangkal Binang sahabatku Nah video ini inspirasi karena saya menemukan di Youtube Jadi Youtube itu ada jenis fitur penelusuran Nah di fitur penelusuran itu saya temukan ada satu kolam koi di Pangkal Binang Gayanya natural sahabatku dengan degradasi warna batu-batu alam yang bagus banget Nah itu akan saya review Nah ownernya adalah seorang vlogger traveling Yang namanya Rizky Andita Nah untuk linknya saya taruh disini Langsung aja kita ke videonya sahabatku agar gak overduasi Ciao Koi ini terinspirasi dari alam asli hutan Air tundun yang natural Ini sengaja dibuat seperti ini Ini kita menghadirkan hutan di rumah kita sendiri Sengaja kolam ini dibuat banyak menggunakan batu alam, batu asli Yang bahkan burung-burung juga yang jarang terlihat sudah mulai ada di kolam ini Untuk sekedar minum siangnya atau mandi Kita langsung saja masuk ke proses pembuatan kolamnya sahabatku Kolam ini dengan diameter utama 2,5 x 1,5 meter Panjang sungai 3,5 meter Menggunakan sistem cor bukan terpal sahabatku Oke Nah sahabatku untuk hiasannya di kolam menggunakan batu burung Kalau disebut di Pangkal Binangnya Begitu indah batu ini Di dasar kolam juga nampak dipenuhi dengan batu-batu kerikil Sahabatku air sangat jernih Nah sahabatku Untuk tata letak batunya diatur sedemikian rupa Agar mirip menyerupai sungai di alam Saya teringat dengan sungai Grand Canyon di Amerika Serikat Di negara bagian Colorado Karena ornamen batu-batunya agak kemerahan Tanaman air jenis kapu-kapu juga digunakan Sebagai media filter biologi dan sebagai penghias di kolam sahabatku agar lebih natural Waterfallnya dipecah menjadi dua sehingga nampak lebih natural Di dasar sungai Waterfall dipenuhi juga dengan batu-batu burung Atau batu-batu kas pangkal binang Tapi ukurannya lebih kecil daripada yang terdapat di dinding kolam Seperti yang tadi sahabatku Nah batu-batu ini juga sebagai salah satu media filter biologi penyerap amonia kotoran ikan Nah salah satu fungsi tanaman air Di samping mempercantik kolam Juga dapat akar-akarnya sebagai filter biologi Karena di dalam air akan ditemui alga Nah akar tanaman inilah yang akan menyerap sari-sari makanan alga tersebut Sehingga alga akan lambat pertumbuhannya dan air jadi jernih Seperti ini sahabatku Nah nampak di video sahabatku Akhirnya begitu jernih Karena memang sudah mulai matur Terlihat dasar kolam Yang dipenuhi dengan kerikir-kerikir kecil Sampai terlihat Ada juga beberapa ornamen bunga Terlihat sahabatku nampak ikan benigoy Nah sahabatku di bagian sungai buatannya Dinding-dindingnya batu-batu puru Yang besar-besar Nah lihat sahabatku bagaimana niatnya Dalam meminahkan batu ini tantangannya sahabatku Belum lagi dalam proses anting batu sesuai dengan keinginan kita Jadi pembuatan kolam natural ini betul-betul dengan konsep Dengan kesabaran serta pengetahuan Pertama kali melihat kolam ini di youtube Saya langsung tertarik dengan warna batu Dan dunia sahabatku Begitu kalem dapat memberikan vibrasi yang positif Sehingga kita terhindar dari kesan stres Menurut saya ni sahabatku Sahabatku masuk ke populasi ikannya Disini saya lihat ada beberapa jenis Soa, Asagi, Koaku, Tanco Soa Terus benigoy, Siro Siro nya mantep banget ya Lihat saiznya kurang lebih 20-25 Nampak di layar bagaimana kejernihan airnya sahabatku Untuk hiasan di dinding Diasi dengan tanaman air Nampak ada pandan bali beberapa Nah sahabatku danaman air juga dimasukkan ke dalam celah-celah batu Sehingga akarnya nanti akan masuk ke air Sehingga dapat menyerap amonia Serta menjadi filter biologi di kolam itu sendiri Nah sahabatku ini penampakan landscape dari depan kolam Begitu indah banget Tantanan batunya rapi di pinggir-pinggir kolam Begitu juga dengan degradasi warna batu puluhnya Sangat indah Ada juga pandan bali Ada kamboja Airnya pun sangat jernih Sahabatku nampak di dalam air juga Diisi dengan batu puluh sehingga menambah kesan naturanya lebih geget dan lebih jos sahabatku Nah warna batu puluhnya sahabatku lihat sahabatku Wow Saya yakin ini kalau dikirim ke Bali ongkosnya pasti maha Hehehe Hehehe Oh iya jernih banget kan Nah saya yakin kalian pasti hilih dengan Dengan kolam seperti ini Ini akan membuat kesan tenang Nongkrong sore hari Pagi hari Saat ngopi Tambahkan rokok Satu batang dua batang Oh Anjay mantep bosku Oke sahabatku nampak di kamera Ibu dari Bro Rizky Sedang memberikan makan ikan Ikannya sehat Kolamnya jernih Waterfallnya Sangat indah Meskipun kecil kolam ini Namun ditata dengan konsep Dengan pengetahuan Tentang natural poipon Memberikan keindahan Dan kolam ini terletak di teras rumah Jadi tempat berkumpulnya anggota-anggota keluarga Di pagi sore hari Video ini juga saya buat Untuk memberikan inspirasi dan informasi kepada teman-teman Para penggemar kolam natural Bahwasannya di lahan yang sempit pun Kita masih bisa membuat kolam kuih natural yang bagus Terus asal konsepnya Terus ilmu dari kolam natural itu Kita pelajari baik-baik sebelum membuatnya Sehingga sekali tidak dua kali kerja Sekali buat langsung klik langsung jadi Serta bahan-bahannya Terutama bantu sahabatku Harus kita pikirkan dengan mata Oke sahabatku Sekian review singkat Tentang kolam kuih natural poin di pangkal pinang ini Mudah-mudahan video singkat ini Bisa memberikan inspirasi bagi kalian semua Tentang pembuatan dan review kolam kuih Oke sahabatku Jika kalian senang dengan video-video yang saya bagikan kali ini Klik like, komen, dan subscribe Atau bagikan di sosial media teman-teman Jika kalian ada ide untuk saya buatkan video Ingat tulis di kolom komentar Oke sahabatku Semua foodtakes atau video yang ada di video saya kali ini Diambil oleh Bro Rizky Andita Seorang youtuber travel vlog Yang ada di pangkal pinang Saya berterima kasih pada beliau Karena sudah diizinkan membuat review kolam kuih beliau Oke sahabatku Jangan lupa bahagia Tetap tersenyum Enjoy this video Terima kasih Sampai jumpa